Wavesuara presents Paranormal Activity Hey Suffers, balik lagi sama aku Ika Liva Di show paling utama ya kan dari Wavesuara yaitu Paranormal Activity Wow sebenernya aku mau bilang makasih banget ya buat kalian para starburst yang selalu setia mendengarkan Wavesuara You're the best Oh iya, di episode kali ini gue tuh sebenernya mau menceritakan tentang pengalaman pribadi ya kan Dan pengalaman orang-orang yang selalu bertanya kepada gue tentang restoran atau tempat makan yang memakai penglaris gitu kan Dan juga ada yang tanya juga sih tentang hotel-hotel yang katanya menyediakan kamar buat apa ya dari pesugihan itu bener atau enggak Yes makanya itu di episode kali ini kita akan mengulas tentang ciri-ciri warung makan atau restoran atau apapun itu yang pakai penglaris ya kan Dan juga tentang hotel yang misalnya ownernya itu pakai pesugihan atau pakai penglaris Biasanya sih kalau menurut pengalaman gue sih biasanya di hotel-hotel Bintang 5 malahan Oke jadi tuh gue tuh gue di Semarang itu tuh apa namanya Emak gue sering banget makan bakso di daerah Simpang 5 gitu Di daerah Mall Ciputra Matahari Nah itu tuh ada bakso terkenal gitu Tapi itu tuh Gimana ya Ya tempat bakso disitu banyak lah ya Gue gak usah perlu nyebutin yang mana gitu Tapi tuh bakso ini tuh terkenal Dari dulu ini tuh Emang rame banget gitu Dan dulu tuh malah lebih rame Jauh lebih rame dibanding sekarang gitu Tapi kan ya gimana ya Namanya bakso walaupun bakso paling spesial pun kan juga Ya gitu-gitu aja Bakso yang paling spesial Yang mau misalnya bikin safe Juna pun juga Rasanya gak akan jauh Em Istilahnya drastis bedanya sama bakso-bakso biasa ya kan Nah Em Ternyata Em Orang-orang bilang tuh kalau Em Tempat makan itu tuh katanya pakai penglaris Pakai penglaris pocong gitu Karena ada orang-orang indigo yang misalnya lewat ke tempat itu Ya kan Ngelihat pocong Atau Em Ya seperti itulah Nah makanya itu Em Disitu gue kepo ya kan Gue kepo Gue mencoba untuk kesana dan membuktikan sendiri Apakah benar gitu Sejama gue juga bilang gitu Kata-katanya sih kayak gitu Kalau di Em Apa ya Ya gak wajar gitu sih Masalahnya cuma bakso doang gitu loh Ya kan Misal yang masak Sefrenata pun juga Baksonya tetap enak Tapi tuh kan Em Apa ya Enaknya bakso yang bikin Sefrenata kan Mungkin bakal enak Tapi tuh gak bakal bikin orang kayak Em Enaknya tuh jauh beda banget 10.000% ya kan Dibanding bakso-bakso di jalan gitu Oke Oke Jadi Buat kalian yang pada kepo dan tanya kepada Ekalifah ya kan Ciri-ciri warung yang pakai penglaris itu kayak gimana Nah Biasanya Para owner Nah Para owner dari warung atau restoran atau tempat makan itu yang pakai penglaris Mereka ini tuh biasanya kerjasama dengan beberapa setan gitu kan Biasanya tuh setan apa aja sih gitu Nah Ciri Bukan ciri-ciri ya Yang pertama ini tuh kan Aku kasih tau dulu nih ya Ada namanya jin peludah makanan Nah Jin peludah makanan ini Mereka ini tuh Jin yang dimana kalian tuh Jin setan gitu kan Yang dimana mereka tuh Mau kerjasama-sama kalian Buat bikin makanan kalian tuh lebih Enak gitu Jangan dicontoh ya Jangan dicontoh Jangan dicontoh Terus in return Kalian tuh ngasih apa Nyasih sesajen Jadi itu Kalau jin ini tuh Mereka sebenernya gak minta tumbal nyawa gitu Tapi lebihnya minta sesajen in return gitu Karena Apa ya Ya Biasanya mereka mintanya kayak gitu sih Kayak misalnya ada sesajen Atau rokok Ya kan Atau bunga tujuh rupa Menyan Kayak gitu Nah Ada satu jin yang sering digunakan sebagai penglaris Yaitu jin peludah Namanya Yes Jadi setiap makanan yang sudah dihidangkan di meja pembeli Ini tuh Diludahin oleh jin tersebut Nah sehingga terasa lebih nikmat Saat dimakan Terus setelah dimakan Akan ada rasa ketagihan Jadi kayak ada micin-micinnya dari ludah Si jin atau setan itu gitu loh Yang membuat para pelanggan akan datang lagi Dan terus datang ke tempat itu Biasanya Jin ini tuh akan meludahi sebanyak 2-3 kali ke makanan Agar bener-bener nikmat Emang cuh gitu Diludahin gitu loh Kayak ada Ilernya gitu Sorry Terus selain jin peludah Ada juga yang namanya jin penjilat piring Sebelum digunakan untuk Menyajikan makanannya Fungsinya sama Yaitu membuat makanan tersebut tuh menjadi lebih enak Di lidah para pelanggannya Sehingga akan kembali lagi Tetapi di sisi lain Makannya yang sudah tercemar jin ini Akan memberikan dampak negatif Kepada tubuh manusia Nah bisa jadi nanti tuh Dia mudah sakit Atau terserang penyakit tertentu gitu Selain jin peludah dan penjilat Ya kan ada beberapa Setan gitu kan Para pembisnis makanan juga Ya kan ada beberapa Juga gitu kan Kayak Contoh-contohnya yang sering digunain tuh Setan-setan kayak Pocong Kuntilana Gendruwo Wewe Gombel Kayak gitu Mereka biasanya yang stand-by gitu loh Jadi tuh biasanya Itu tuh ada Ada dua Misalnya Ada dua pekerja pocong Yang satu stand-by Di kitchen Buat ngejilatin piring Sebelum disajukkan makanan Yang satu Bukan di kitchen Di itu tempat cuci piring Sorry Di tempat cuci piring Jadi piringnya habis dicuci Ya kan Terus dijilat sama jin itu Atau setan itu Habis itu Habis dijilat Kan piringnya ditaruh Bukan ditaruh Dibawa ke tempat Buat penyajian makanan Ya kan Nah di penyajian makanan itu Ada yang stand-by lagi Pocong itu Pocong, kuntilanak, wewe gombel Terserah Ya kan Buat ngeludahin Si makanan itu Di mangkok atau piring itu Jadi emang biasanya Ada yang bagi tugas gitu loh Ada yang Menjilat Ada yang ngeludahin Gitu Tapi biasanya Kalau si Owner ini Si yang punya makanan Ini Atau yang punya restoran ini Lebih ekstrim lagi Biasanya Dia itu bakal Ngundang banyak Makhluk-makhluk lain juga Buat Istilahnya Ngerame-ngeramein Suasana gitu Jadi kayak Orang itu Jadi ada kayak interest Buat datang ke tempat itu Jadi ada yang stand-by di jalan Ya kan Buat istilahnya Kayak Jadi Patung selamat datang gitu Setannya Kayak Eh sini-sini-sini datang Jadi itu kayak Kita tuh ada kayak Napsu ketertarikan Untuk datang ke tempat itu Walaupun kita belum pernah nyoba Gitu Paham gak sih disini Yes Jadi ya ada itu Ada yang stand-by Ya kan Ada Buat patung selamat datang itu Buat narik pelanggan masuk Ada juga yang menjilat Piringnya Sebelum dihidangkan Dan ada juga Tugas yang ngeludahin Gitu Nah In return Mereka bakal dikasih Sesajen Karena kayak Pocong Kuntilanak Mereka pun gak Gak ngambil nyawa Gengs Gitu Mereka 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 emang ada Apa ya istilahnya Bukan konsekuensi Tapi kayak Peraturan gitu Yang harus ditaati Oleh para level-level setan Gitu kan Kayak Setan-setan yang masih Istilahnya kayak Nakut-nakutin gini Atau level rendah Gitu ya Level rendah Mereka gak bisa Ngambil nyawa Tapi mereka bakal Seneng banget Kalau dikasih Sesajen Nah Mereka Makanya Istilahnya mau Ngebantu para Yang punya Restoran-restoran ini Yang Dimana nanti Si dia itu Di dalam waktu tertentu Misalnya Hari Jumat Kliwon Harus kasih Sajen kepada mereka Gitu Terus Ciri-cirinya Apa aja Yang paling jelas Makanannya tuh Bakal sangat Enak banget Ketika dimakan Ya kan Di tempat itu Balik lagi Makanannya bakal Enak banget Ketika dimakan Di tempat Tapi kalau Dibawa ke rumah Misalnya Take away Atau bungkus Rasanya biasa aja Nah Tugas Jin penglaris adalah Menjaga tempat Usaha tuannya Gitu Jadi tuh Gak hanya Dari gangguan Tapi juga Soal rasa gitu kan Jin penglaris tuh Bertugas Membuat makanan-makanan Yang disajikan tuh Jadi menggugah Selera gitu Padahal kalau kalian ini Gue kalian tau Jiji anjir Diludahin sama pocong Iyuh Pocong kan Bawanya busuk gitu loh Ih gak enaknya kan Kalian bayangin aja Mukanya busuk gitu Banyak belatung Terus Ludah air liurnya Nampil dimakan kalian Iyuh 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 banget kan Nah kayak gitu Meskipun rasanya Yang enak ini Sebenernya ini tuh Hanya imajinasi Kalian aja Gitu Sebenernya makannya Biasa aja Tapi karena ada Sihir-sihir Dari para Setan itu Makanya rasanya tuh Enak gitu Sebenernya itu hanya manipulatif Dari mereka aja sih Mungkin kalian pernah Mendapatkan Sebuah pengalaman Kayak gini Gitu kan Kalian tuh ngerasa Pas makan di tempat itu Enak Banget rame Banget rame Banget rame nya tuh Kayak gak wajar gitu Misalnya Cuman jualan Bakso gitu Misalnya ada dua bakso Di tempat itu Yang satu tuh sepi Yang satu tuh laris banget Sama-sama bakso Kenapa Kenapa itu tuh bisa Bedanya tuh Apa ya Increase rapidly Banget gitu loh Kayak bedanya tuh Signifikan banget Gitu Jadi ketika makan Di sebuah tempat Mereka menyajikan makanan Yang enaknya Gak karuan kayak gitu loh Tapi begitu dibungkus Terus kalian makan di rumah Ya kan Rasanya tuh jadi biasa Gak seenak Kalau makan di tempat gitu Bahkan cenderung Gak enak Dan cepat basi Nah Yang macam-macam kayak gini nih Biasanya tuh terindikasi Usata sebut tuh Menyewa jin penglaris Gak kayak KFC gitu loh gengs Kalau KFC Junk food Itu kan mau Dimakan di rumah Mau dimakan di mana Tetap enak kan Karena banyak micinnya Micinnya tuh micin alami Gitu Kalau ini tuh micinnya tuh Micin tidak alami Gitu Micinnya tuh dari setan Gitu Terus Ciri-ciri kedua Kalau kalian berdoa sebelum makan Rasanya berubah total Nah Ini nih Ya Mungkin kalian tuh pernah ngalamin Kayak gini Jadi pas makan di tempat itu Kita cicipin Rasanya tuh bener-bener Enak Enaknya tuh enak Gak karuan gitu Terus Justru kemudian ketika kalian berdoa sebelum makan Ya kan Rasanya tuh jadi Berbalik Beda banget 180 derajat Gitu Rasanya tuh gak senikmat sebelumnya Misalkan yang cicipin dulu kan Hmm Hmm Enak Enak Terus kalian pesen ya kan Terus kalian berdoa sebelum makan Gitu Terus rasanya tuh beda banget Karena apa Sihir Dari Setan-setan itu Ilang Karena kalian berdoa Gitu Ya ini nih yang harus diwaspadai Sebuah indikasi Tempat itu Memasang jin penglaris Nah Kita kan diajarkan Sejak kecil untuk berdoa sebelum makan Iya kan Gitu Alasan salah satunya tuh Agar makanan yang kita makan Ini tuh Hmm Terhindar Dari pengaruh-pengaruh Seperti ini Gitu Karena itu emang gak sehat Gengs Kalau kalian makan dari Makanan-makanan yang gak halal gitu Walaupun misalnya Makan bakso ada tulisan halal Tapi disitu ada jin penglaris Trust me Itu gak kayak gitu Kalian akan dibawa sakit gitu loh Akan ada efek Sampingnya gitu Mungkin yang mual Pusing dan sebagainya Dan kita gak pernah tau gitu Terus ciri-ciri yang lainnya Itu tempat cuci piring Biasanya tuh jauh Dari tempat penyajian makanan Karena apa Karena ada yang standby gitu Buat yang ngejilatin piring itu loh Jadi piringnya tuh nanti Bakal kayak ditata-tata gitu Terus nanti ada yang jilat-jilat gitu Tempat yang diduga Biasanya tempat yang diduga Memasang jin-jin penglaris tuh Biasanya punya satu tempat Yang terpisah dari bangunan utama gitu Biasanya tuh tempat tersebut tuh Dipakai untuk cuci piring Memang Sebenernya tuh gak terkesan mencurigakan ya Karena mungkin orang Mikirnya oh mungkin tempatnya ini Karena gede gitu Atau karena yang makan banyak Jadi biar Lebih steril Karena kan tempat cuci piring kan kotor Ya kan Tapi ini tuh diketahui sebagai cara Agar jin penglaris tuh Bisa bekerja dengan baik Jadi biar mereka fokus Ngejilatin piring gitu loh Maksudnya Takutnya nanti kan ada orang yang indigo Yang ngelihat Ya kan Wih ada yang ngejilatin Wah ketahuan deh gitu Jin kadang tuh gak suka Dengan tempat yang dipenuhin Banyak orang dan rame Makanya dia tuh butuh tempat sendiri Yang sepi Yang jauh dari kerumunan Keramean orang gitu Buat fokus sama pekerjaan dia gitu Jadi mereka tuh butuh ruangan khusus Nah Tempat cuci piring inilah Ya kan Dimana jin itu bekerja Untuk menjerati piring-piring Yang ada disitu Nah diketahui hal ini tuh Dimaksud agar Makanan jadi lebih enak dan lezat Meskipun bisa jadi Indikasi ya kan Tapi gak semua tempat makan Yang cuci piring Jauh itu Lekat Melekat dengan jin penglaris Mungkin aja ada beberapa alesan Tapi Ya hati-hati aja lah ya Terus Yang terakhir Nah ciri-cirinya ini Ada satu ruangan khusus Yang gak boleh dibuka oleh siapapun Kecuali Yang punya Nah Tempat makan yang biasanya ada jin penglaris Biasanya tuh memiliki suatu tempat khusus Yang gak boleh dibuka oleh siapapun Dengan alesan apapun Nah Tempat kayak gini tuh Biasanya tuh dipake jin untuk tinggal Atau mungkin suatu ruangan khusus Ya kan bagi si punya itu Untuk melakukan jumpi-jampi Biasanya di tempat itu tuh Dalamnya ada sajen Gitu Jadi Coba perhatikan sebuah tempat makanan Yang punya ruangan kayak gini Kemungkinan Mereka memakai jin penglaris Tapi biasanya cukup susah sih ya Untuk nemuin tempat-tempat kayak gini Soalnya gini nih Letaknya tuh sendiri tuh Memang sengaja dibikin khusus Agar gak menimbulkan kecurigaan gitu Biasanya yang curiga tuh yang staff-staffnya sih Kayak Kok ini gak boleh dimasukin gitu Kalau Kalian sih sebagai pelanggan Mungkin gak akan ngeh juga Karena biasanya tuh ditaruh Gak tau ya Biasanya tuh ditaruh deket-deket Inventory Atau gudang Wanya yang jauh lah Dari pandangan manusia Tapi biasanya Juriga tuh yang staff-staffnya gitu loh Gitu Yes Jadi apa kesimpulannya Meskipun gak semua tempat makan Yang punya jin penglaris Tapi kita tuh harus tetap Harus bisa membedakan ya kan Mana yang bener-bener rame Karena makanan yang emang enak Ya kan Dengan orang yang menggunakan penglaris gitu Nah Supaya itu Makanya kan kita kan Dari kecil udah diajarin Doa sebelum makan ya kan Supaya apa sih ya Buat ngehindarin hal-hal kayak gini gitu Emang kadang tuh sulit dicernak Dengan akal sehat Dan logika gitu ya Tapi kejadian kayak gini tuh Masih ada gitu loh Di jaman sekarang aja Masih ada Fenomena kayak gini Ya kan Ya ini tuh Balik lagi sih ya Percaya gak percaya Ragu atau tidak Itu balik lagi ke kalian Ya kan Tapi kalian harus tau gitu Kalau jin kayak gini Itu emang Ada Gitu Terus Kalau masalah hotel Nah Biasanya Hotel Yang punya penglaris itu Ada suatu ruangan Dimana ruangan ini tuh Enggak digunakan Untuk para Pelanggan Atau costumer Buat nginep Jadi tuh misal ada Hotel Gede Nah kan Nah ada satu ruangan khusus ini Misal katakanlah Nomor 666 gitu Itu gak boleh disewakan Dan selalu Ditutup Dikunci mulu gitu Ya cuman Yang bisa Keluar masuknya cuman Ownernya aja Nah biasanya Itu tuh sama Kayak yang warung Pakai penglaris gitu Ruangan khusus Dimana Ruangan disitu tuh Buat Si Setan ini tuh Tinggal disitu Ya tapi Kalau sebenernya Kalau hotel tuh Susah ya Untuk diketahui Apakah dia pakai penglaris Atau enggak Karena kan hotel kan Identitas dengan gede Gitu Apalagi Biasanya pakai penglaris tuh Hotel bintang 4 Bintang 5 Biasanya bintang 5 ya Kayak itu kan gede banget ya kan Kita gak pernah tau Apakah hotel ini bener Real Karena sebuah brand Atau Kualitasnya yang bagus Atau ada Ada penglarisnya Gitu loh Biasanya tuh hotel-hotel Yang deket Yang sekitaran Pantai Selatan Itu Banyak sih Yang Yang pakai Kayak gitu Ada Khusus gitu kan Ruangan khusus Dimana Biasanya Biasanya sih Nyirorokidul Berkunjung disitu Buat tidur disitu Tapi gak cuman Nyirorokidul Gak cuman Nyirorokidul doang ya Ada juga yang Misalnya Pesugian Nyiblorong gitu Nah tempat itu Berarti buat Nyiblorong tidur Dan Melakukan hubungan seksual Dengan si onernya Disitu Di kamar itu Gitu Makanya Orang dilarang Untuk keluar masuk Disitu Karena Ya isinya Ornamen-ornamen Yang dimana Bikin orang tuh Bakal Skeptical gitu loh Kayak Kok banyak Menyan Kok banyak Bentuk-bentuk yang aneh Kayak misal Semuanya iju Atau ada Payung Gitu-gitu Kayak aneh-aneh Gitu loh genks Yes Ya itu dulu Di episode kali ini Tentang Ciri-ciri Warung makan Restoran Atau tempat makan Pake pengarit Dan juga hotel Kalau hotel tuh Emang susah ya Untuk dikasih tau Karena Ya balik lagi Hotel tuh gede gitu loh Susah untuk ditebak Ya Yes Tapi kalau kalian menemukan Suatu keganjalan Di hotel itu Kayak misalnya Ada ruangan Yang gak boleh Ditempatin Nah itu Bisa tuh Dijadikan Kayak referensi Jadi itu dulu genks Di episode kali ini Jangan lupa untuk Selalu klik like Share dan subscribe Dan jangan lupa untuk Tonton show-show Iqalifa lainnya Tetap bersama Wave Surah Production See you genks In the next episode Bye-bye